selamat menikmati bagian pilihannya seperti ini dan di sel berikutnya kita tekan tombol IOP dan arah bawah, maka drop down listnya akan untuk seperti ini, sedangkan cara yang kedua kita bisa menggunakan data validation nah, saya sudah menyiapkan bagian tabel untuk contohnya, jadi kita akan mengisi bagian jawatan dari nama-nama yang sudah disiapkan di sebelah kiri ini caranya adalah kita klik bagian jabatannya atau isian jabatannya di sel E3 atau kolom E baris 3 disini kemudian kita pergi ke tab data dan pilih data validation ini ya nah, di bagian kriteria validasinya kita pilih list di untuk alonnya ini list ya disini kemudian untuk sumbernya ataupun bagian pilihannya kita masukkan teks untuk pemilihannya misalkan manager kemudian sekretari dan tekan ya walaupun setelah bagian pilihan atau sumbernya dituliskan disini tekan tombol OK ya perhatikan kembali di bagian setting data validasi ini pilih kriteria list kemudian untuk pilihan sumber ataupun pilihannya masukkan semua pilihan yang ada contohnya manager, sekentaris, dan karyawan kemudian tekan OK maka disini akan muncul tombol drop down list nah, seperti ini ya jadi teman-teman tinggal klik bagian tombol drop down list dan pilih jabatannya kemudian untuk mengisi bagian bawahnya dengan drop down list yang sama kita cukup menggunakan teknik fill handle saja seperti ini ya kita tarik ke bawah dan lepaskan nah disini juga kita bisa mengisi bagian jabatannya dengan menggunakan drop down list jadi kita tekan tombolnya dan pilih jabatannya ini juga sama kita klik tombolnya dan pilih jabatannya seperti itu jadi kita bisa menggunakan teknik ini untuk membuat drop down list dengan menggunakan data validation oke di bagian artikelnya saya sudah menyiapkan penjelasan dasar hingga ke cara pembuatannya jadi teman-teman bisa mempelajarinya kembali di bagian artikelnya oke terima kasih atas segala perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk mencobanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih